Intro Sayur tigarun Atau kerap disapa masyarakat Banjar dengan sebutan jaruk tigarun Sebenarnya merupakan sebuah masakan khas masyarakat Banjar Namun saat ini keberadaan masakan ini sangat jarang ada Tersedia di warung-warung makan bahkan tidak tersedia setiap hari Salah satu penyebab langkanya adalah sayur ini musiman tergantung kapan pohon tigarun berbunga Karena dari bunga pohon tigarun itulah yang dijadikan sebagai masakan jaruk tigarun Memasaknya sebenarnya sangat mudah Bunga pohon tigarun dipetik kemudian direndam dalam air masak yang sudah dicampur dengan garam Kemudian dibiarkan selama satu hari satu malam baru bisa dimakan Namun memakan sayur tigarun sangat dianjurkan dengan sambal terasi Untuk lauk-pauknya paling enak ditemani dengan ikan bakar atau ikan panggang Untuk menikmati sayur yang cukup langka ini Warung makan yang menyediakan sayur jaruk tigarun ada di warung acil idah Yang terletak di belakang kantor DPR di Kabupaten Banjar Kemang orang Banjar Masaknya seperti apa buah? Masaknya ini cuma pakai air mendidih Tapi jangan ditutup Kalau ditutup nanti pahit rasanya Masaknya berapa lewat? Dua hari, tiga hari sudah bisa dimakan Hasana kuliner sayur jaruk tigarun yang merupakan khas orang Banjar Sangat patut menjadi perhatian dinas terkait Agar kuliner khas orang Banjar ini Tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Tim Liputan BanuatTV.com melaporkan Terima kasih telah menonton!